Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my channel Yunuro Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan komparasi by data lagi teman-teman Lagi-lagi ini skutik klasik ya Yang satu dari pabrikan Jepang Dan yang satu lagi Pabrikan yang berasal dari Hungaria Tapi diakuisisi oleh Cina teman-teman Siapa lagi kalau bukan Honda Stylos 160 Versus Kiwei Saini 150 Kira-kira mana yang lebih unggul Skutik klasik yang berasal dari Jepang Atau skutik klasik yang berasal dari Hungaria Walaupun sekarang sudah diakuisisi oleh Cina ya teman-teman Dan menumpang jualan Di Benelli Jadi Benelli itu juga sudah diakuisisi oleh Cina teman-teman Tadinya kan berasal dari Itali Untuk Benelli Oke sebelum gue lanjut teman-teman jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 Dan riding gearnya Walaupun sama-sama bergenre klasik Tapi untuk Honda Stylos 160 ini Lebih ke modern klasik teman-teman Karena lekukan-lekukannya itu modern banget ya Tetapi kalau untuk Kiwei Saini 150 Itu lebih terlihat jadul Sesuai klasiknya ya teman-teman Terus Di bagian velgnya itu Memakai White wall Nah itu yang memberikan kesan klasiknya semakin kental Lalu untuk konsep Desain bodinya juga lebih banyak membulat teman-teman Karena kalau kita lihat dari area tepong itu seperti Angsa Terus di bagian semua bodinya Pokoknya itu lebih membulat Berbeda banget dengan Stylos 160 Selanjutnya Kita akan beralih ke sektor mesin Honda Stylos 160 Berkubikasi 156,9 cc 4 struk 4 valve SOHC Berpendingin cairan Untuk ukuran bor struknya 60 x 55,5 mm Dengan perbandingan rasio kompresi 12 banding 1 Dan didukung dengan teknologi ESP Plus Supaya kinerja mesinnya Lebih optimal Dengan spek mesin tersebut Stylos 160 dapat mengeluarkan power maksimum Di angka 15,1 hp Pada putaran mesin 8.500 rpm Dan torsi puncak Di angka 13,8 nm Pada putaran mesin 7.000 rpm Sedangkan untuk Keyway Saini 150 Berkubikasi 149,6 cc 4 struk 2 valve SOHC Berpendingin udara Untuk ukuran bor struknya 57,4 x 57,8 mm Dengan perbandingan rasio kompresi 9,2 banding 1 Dengan spek mesin tersebut Keyway Saini 150 Dapat mengeluarkan power maksimum Di angka 8,3 hp Pada putaran mesin 7.500 rpm Dan torsi puncak Di angka 8,5 nm Pada putaran mesin 6.000 rpm Jadi kalau kita lihat Secara spek mesin Di sini jelas Lebih unggul Stylo 160 Ya teman-teman Oke Oh iya Sebelumnya gue mau Minta maaf dulu nih Karena rumah Sedang direnovasi Tapi Gue gak pindah teman-teman Jadi banyak suara Ketok-ketok ya Maaf banget nih ya Oke Selanjutnya kita beralih Ke Fiturnya Honda Stylo 160 Memiliki sistem pencahayaan Yang sudah full LED Terus speedometer Sudah full digital Dan ada New USB charger Yang terletak Di bagian Kantong tengah ya Teman-teman Jadi ini seperti Vespa nih Kepunyaan Stylo Ada kantong tengahnya Lalu untuk sistem penguncian Sudah kiles Yang terintegrasi Dengan fitur Anti-tief alarm Dan answer back system Lalu untuk Starternya Supaya lebih halus Ada fitur ACG starter Dan supaya lebih irit Ada fitur idling stop system Lalu di bagian Tengah decknya Tengah dashboard ya Teman-teman Itu ada pop up Center hook Jadi Hooknya itu Atau cantelannya Bisa dilipat ke dalam Kalau lagi gak bawa Barang apapun Jadi keliatan clean ya Teman-teman Lalu untuk ukuran Bagasinya Sebesar 16,5 liter Dan Tengki bahan bakarnya Berkapasitas 5 liter Klaim dari pabrikan Konsumsi BBMnya Itu mencapai 45 km per liter Dan ada Fitur keamanan Berupa Kombi break system Dan Anti-lock breaking system Ya teman-teman Sedangkan Untuk Keyway Sini 150 Untuk Sistem pencahayaan Juga sudah Full LED Ditambah dengan DRL Di bagian headlight Dan di bagian Lampu sen depannya Lalu di bagian Samping Tepongnya Itu juga ada Lampu LED Tambahan Teman-teman Lalu untuk Fitur keamanan Ada Fitur hazard Ya Desa ini 150 Lalu untuk Speedometernya Sudah full digital Dan tersedia 7 warna Yang bisa Disetel Teman-teman Nah Untuk Speedometernya Ini kayak Motor-motor Manual Ada Takometernya Padahal Metik Teman-teman Lalu Disini juga Ada USB charger Yang sama Seperti Saya Lostan 160 Tapi Lebih Duluan Sisa ini 150 Yang punya Fitur USB charger Di dalam Tepong Ini Lalu Untuk Penguncian Masih Satterkey Biasa Lalu Untuk Selang Remnya Sudah Braided Bukan Karet Biasa Seperti Motor-motor Pabrikan Lalu Di bagian Saklar Ada Fitur Engine Cut-off Seperti Moge Untuk Ukuran Tanky Bahan Bakarnya Sebesar 5,8 Liter Tapi Untuk Ukuran Bagasinya Sayangnya Tidak Teridentifikasi Berapa Kapasitasnya Tapi Diklaim Bisa Untuk Narrow Helm Open Dan Konsumsi BBM Menurut Pabrikan Mencapai 55,7 Kilometer Per liter Jadi Bisa Kita Lihat Secara Fitur Memang Lebih Banyak Diunggulkan Sista L160 Tapi Secara Tanky Bahan Bakar Lebih Unggul Sedikit Sisa Ini 150 Dan Konsumsi BBM Juga Lebih Unggul Sisa Ini 150 Karena Lebih Irit Selanjutnya Kita Akan Beralih Ke Kaki Kaki Honda Stylo 160 Menggunakan Sasis SF Yang Sudah Di Improve Ketebalan Cetnya Lebih Tebal Dan Di Bagian Dalam Sasis Sudah Dicet Tidak Seperti Yang Sebelumnya Lalu Untuk Bagian Perdam Kejut Suspensinya Di Bagian Depan Pake Teleskopik Dan Suspensi Tunggal Sementara Untuk Pengereman Sudah Pake Cakram Di Kedua Rodanya Tapi Itu Untuk Yang Tipe ABS Kalau Untuk Tipe CBS Di Bagian Rem Belakangnya Masih Menggunakan Tromol Velgnya Menggunakan Velg Palang 6 Dengan Berhuru V Yang Dibalut Dengan Ban Berukuran 110 Per 90 Ring 12 Dan Ban Belakang 130 Per 80 Ring 12 Sedangkan Untuk Kiway Saini 150 Untuk Sasis Menggunakan Unterbone Lalu Di Bagian Perdam Kejut Untuk Bagian Depan Pake Teleskopik Dan Bagian Depan Pake Cakram Dan Belakang Pake Tromol Untuk Velg Disini Gue Suka Pake Velg Palang Yang Banyak Ruas Yang Dibalut Dengan Ban Berukuran 120 Per 70 Ring 12 Untuk Ban Depan Dan 130 Per 70 Ring 12 Untuk Ban Belakang Jadi Kalau Dari Segi Kaki Kaki Lebih Tepatnya Ke Sasis Kurang Lebih Lebih Diunggulkan Underbone Karena SF Dengan Sejuta Itunya Apa Namanya Pokoknya Dengan Sejuta Viralnya Terus Suspensi Juga Imbang Dan Pengereman Lebih Unggul Stylo 160 Karena Ada Versi Cakram Kalau Masalah Velg Dan Ban Itu Urusan Selera Masing Masing Terakhir Kita Langsung Ke Harga Karena Untuk Dimensinya Dari Q W Sini 150 Ini Tidak Teridentifikasi Sama Sekali Datanya Tidak Ada Teman Teman Sudah Gue cari Ke Berbagai Arah Mata Angin Susah Banget Teman Teman Nyari Data Q W Sini 150 Itu Jadi Untuk Harganya Q W Sini 150 26 Juta 880 Ribu Sedangkan Untuk Honda Stylos 160 Ada Dua Tipe Ada Yang CBS Yang Dibanderol 27 Juta 550 Dan Yang ABS 30 Juta 425 Harga Yang Gue Sebutkan Tadi Merupakan Harga Per Maret 2024 So Menurut Kalian Bagaimana Kalian Lebih Memilih Yang Mana Teman Key 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 Sini 150 Atau Honda Stylos 160 Silahkan Berikan Opini Dan Tanggapannya Di kolom Komentar Oke Gue rasa Cukup Sampai Disini Dulu Informasi Yang Bisa Gue Sampaikan Sebelumnya Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Nonton Video Gue Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Share Terus Kalau Teman Teman Punya Masukan Atau Saran Buat Konten Atau Buat Channel Ini Bisa Bantu Di Comment Aja Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Di Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Supaya Teman Teman Mendapatkan Notifikasi Terupdate Oh Iya Jangan Lupa Follow Instagram Di At Dinoro Project Karena Sebelum Gue Upload Ke Youtube Pasti Akan Gue Informasikan Atau Gue Posting Dulu Di Instagram So Di Instagram Nanti Bakalan Lebih Up To Date Oke Gue Rasa Itu Sampai Berjumpa Di Video Sputer Roda 2 Dan Riding Gear Selanjutnya Thank You Semuanya Sampai 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 Sampai